Di tutorial keempat tentang recycle view Oke Nah Kita akan menyiapkan recycle view nya Agar bisa Menampilkan data yang tadi kita sudah Dapatkan di dalam playlist Sekarang kalian buka layout Fragment playlist ya Layout fragment playlist Nah di dalam layout fragment playlist ini Hapus isinya Lalu silahkan Pasang constraint layout Seperti yang dilihat disini ya Lalu anda pasang sebuah recycle view Nah Recycle view nya tolong di rename Seperti ini Playlist rack view Dan tolong di attach ke segala Penjuru ya Atas bawah kanan kiri Nah Kemudian Kita siapkan adapter Di project kita Klik kanan Package name nya New Kotlin Class File Beri nama playlist adapter Ini adalah Kelas biasa Nah kita membuat adapter Seperti biasanya ya Anda extend langsung ke Recycler view Dot adapter Nah seperti ini ya Dia butuh View holder ya View holder Kita buat Kelas view holder nya Class Play List View Holder Langsung aja Langsung aja di extend Dari Recycler view Dot View holder Seperti ini teman-teman ya Dan View holder ini dia minta Object view Nah object view nya Kita bisa prepare Di depan ini Dengan bentuk Binding ya Kita pakai view binding Soalnya Binding nya ke layout apa Ya Recycler view adapter kita Akan menggunakan layout Namanya adalah Card playlist Apakah anda sudah memiliki Card playlist Jika belum memiliki Card playlist Silahkan dibikin dulu Card underscore playlist Seperti ini bentuknya Nah adapter kita akan Memanfaatkan Card ini Balik lagi ke sini Jadi binding nya adalah Sesuai dengan nama Card playlist nya Card Playlist Binding Oke Dan Kita sematkan di sini Binding Dot Root Nah gitu ya Jadi binding Dot root Di dalam view holder nya View holder nya sudah ready Saatnya kita Cantolkan di sini Nama kelas nya Playlist View holder Oke Seperti ini Dan Konstruktor nya Tambahkan Di sebelakang Serta di depan sini Kita tambahkan Konstruktor juga Nah Seperti itu teman-teman Oke Nah Yang berbeda Dengan materi Yang pernah diajarkan Sebelumnya Tentang recycle view Adalah Biasanya Yang kemarin Kita kosongin ya Konstruktor nya ini Karena kita ambil Datanya dari global Global.kotlin Global.kt Nah Kali ini Kita tidak pakai Global.kt Tetapi datanya Kita ambil dari Parameter yang ada di sini Jadi kita buat Sebuah parameter Playlist Release Dan kita bisa Dapatkan datanya Dari situ Nah nanti tentunya Pada saat Anda Menggunakan Adapter ini Jangan lupa Release nya Dimasukkan Sebagai parameter Di dalam sini Oke langsung aja Fold Playlist S Jama ya Jama S Jenisnya adalah Release of Release of Playlist Seperti ini Oke Release of Playlist Oke Kemudian Ada error di sini Cacing merah Ini tentunya Dia minta implement Kita implement semuanya Pencet oke Select all Nah kita start dari Yang gampang-gampang dulu Yang get item count ini Dia minta Jumlah data Dari Release nya Itu sangat-sangat-sangat Gampang ya Anda tinggal Return playlist.size Kemudian On create view holder Ini adalah Untuk Menginitialize Object Binding Binding view nya Binding sama dengan Cut Playlist binding Dot inflate Layout Inflator Dot from Dia minta konteks Kasih aja parent Disitu Oh sorry Konteks nya Didapatkan dari Oh iya betul ya Parent Dot context Kemudian Parent Container nya Dan Attached to Attached to Routenya Attached to parent nya Jadikan false Seperti ini teman-teman Nah Kemudian Kalau Anda lihat On create view holder Ini dia minta Return value nya Berupa Playlist view holder Jadi kita langsung Return aja Return Playlist View holder Dimana Konstruktor Dari playlist view holder Ini adalah Binding dot root Jadi kita Masukkan Binding Binding nya Seperti ini Ya Oke Ya sudah Beres Nah On create view holder Dipakai untuk Menyiapkan layout Meload layout Menginflate layout Dari Card playlist Kemudian Yang bagian yang terakhir Yang on Find view holder Adalah Dimana kita Mengisi Informasi yang ada Di dalam sini Oke Dari masing-masing Posisi yang Dibisa sematkan Disini Langsung aja Kita akan Pakai Picasso Teman-teman Kita perlu Picasso Jadi saya Mau buka dulu Gradle Kita perlu Picasso Coba kita implement Dulu Implementation Picas Ada gak nih Picasso Gak ada nih Ya udah Kita implementation Aja Com.square Up .picasso Picasso 2.71828 Atau anda bisa pakai Versi lain yang Yang berjalan dengan baik Ya Kita sync now dulu Nah Pertama Yang kita lakukan adalah Kita mau nge-load Gambar disini ya Di dalam image playlist Nah langsung aja Kita perlu Image url nya Yang dapat Kita peroleh Dari Holder Maaf Dari Playlist . Position . Image url Nah kita bisa mendapatkan Dari situ Ya Lalu kita Bikin Buildernya Picasso Buildernya Picasso Picasso . Builder Oke Di import dulu . Builder Minta context Oke kita kasih context nya Holder.itemview.context Oke kalau sudah Pasang listener nya Builder.listener Yang lambda ya Yang versi lambda Kemudian kita Panggil exception . Stacktrace Sorry Print stacktrace Print stacktrace Nah listener Picasso ini Dipakai Apabila terjadi error ya Pada saat dia Load gambar Jika terjadi error Maka ini dipanggil Dan kita pengen tau Errornya apa sih Ya kita panggil ini Exception .print stacktrace Untuk menampilkan error Kemudian kita load Picasso URL nya Picasso.get Load URL URL nya kita sudah ada itu ya Image URL nya .into Intunya adalah Di gambar ini ya Di EMG Playlist ini Jadi Kita ketik Holder .binding .EMG Playlist Oke Kemudian kita Mesti Mengupdate Title Subtitle Description Dan kawan-kawan Yang semuanya Menggunakan Holder .binding Aksesnya Nah kita pakai aja Begini With Holder .binding TXT Title Sama dengan Playlist Position .title Oh sorry Ini harusnya .text Ada lagi TXT Subtitle .text Sama dengan Playlist Ke position .subtitle Ada lagi TXT Description Playlist Position Ke Description Oke Dan terakhir Btn Likes .text Sama dengan Playlist Ke Position .number Of Likes .to String Oke Seperti itu Seperti itu Jadi kita Sudah punya OnBand View Holder Yang akan Mengupdate Isi dari Card Kemudian Tolong Dibuka Playlist Fragment Playlist Fragment Kita Buka Dulu Nah Di dalam Playlist Fragment Ya Jangan lupa Meng-override Ini OnView Created OnView Created Jadi Kita Mau Otak-atak UI Lewat Function Lewat State OnView Created Anda Buat Kemudian Kita Mau Menginitialize Adapter Di Dalam OnCreate Tapi Kita Belum Punya Objek Adapter Kita Belum Punya Adapter Kita Buat Dulu Objek Adapter Di Fragment Sebentar Objek Adapter Di Fragment Sebentar Saya Cek Dulu Ini Sepertinya Kelupaan Ini Kelupaan Adapter Langsung Aja Di Fragment Playlist Fragment Di Bagian Sini Kita Bikin Private Far Adapter Atau Jangan Jangan Disini Jangan Taruh Disini Langsung Aja Taruh Di Dalam Sebuah Function Function Yang Ini Update List Jadi Kalian Bikin Function Update List Fun Update List Oke Nah Di Dalam Sini Kita Mau Membuat Adapter Kemudian Kita Setup Recycle View Itu Butuh Linear Layout Manager Jadi Langsung Anda Ketik Binding Placeregview Layout Manager Sama Dengan Linear Layout Manager Activity Dia Minta Konteks Disini Kemudian Ada Lagi Yang Berusaha Setup Yakni Set Has Fixize True Supaya Jaraknya Sama Antarkart Kemudian Untuk Adapter Kita Setup Juga Binding Playlist Regview Adapter Sama Dengan Tadi Kita Sudah Buat Playlist Adapter Nama Kelas Dan Diminta Untuk Masukkan Release Of Playlist Jadi Kita Masukkan Playlist Yang Pake S S S Selesai Nah Update List Sudah Selesai Dan Kita Kapan Kita Panggil Update List Ini Kita Panggil Update List Ini Setelah JSON Selesai Dibaca Alias Setelah JSON Ini Tuntas Nah Berarti Disini Lebih Tepatnya Kita Panggil Update List Untuk Mengupdate Recycle View Dan Menampilkan Tampilan Seperti Ini Langsung Saja Kita Coba Jalankan Lagi Di Device Emulator Kita Oke Loket Saya Buka Just In case Kalau Terjadi Error Supaya Saya Bisa Tahu Error Apa Oke Aman Ya Ternyata Dan Ini Hasilnya Jadi Ada Card Kemudian Ada Informasi Di Dalamnya Termasuk Tombol Play Jadi Agak Kepotong Mungkin Perlu Diberi Margin Bottom Untuk Recycle View Diberi Margin Bottom Supaya Memberi Lempat Bagi Ini Apa Namanya Navigation Bar View Oke Jadi Itu Sekian Tutorial Kita hari Ini Kita akan Lanjutkan Kembali Pembahasan Database External Dengan Materi Yang Lain Yang Tidak Hanya Select Doang Query Kita Hanya Select Hari Ini Kita Mau Pakai Query Update Ataupun Delete Ya Untuk Materi Mendatang Terima kasih Sudah Menyimak Dan Semoga Berhasil Tutorialnya Terima Terima kasih.